Ketika pemerintah ditindas Oknum Mafia Tanah, di mana komitmen SATG ASSUS Kementerian ATR tindak lanjut dari kejadian pada tanggal 6 Mei tahun 2023 di Desa Perambahan Baru, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, tentang Oknum, M, yang diduga kuat Oknum Mafia Tanah yang hendak menguasi dengan paksalahan masyarakat transmigrasi. Pada Senin tanggal 8 Mei tahun 2023, Forum Kades Kabupaten Banyuasin bergabung dan bersatu atas ketersinggungan kata-kata M yang secara langsung mengatakan Kades Taipilat, Kades tidak harga diri, inilah yang menyulut seluruh Kades di Kabupaten Banyuasin. Karena sejatinya Kades bukan hanya Bapak Basri tetapi kata-kata Kades menyangkut seluruhnya. Untuk itu tidak menutup kemungkinan para kepala desa akan melaporkan ke pihak berwajib Oknum yang menghina dan mencaci maki Kades. Bahkan sempat hadir juga dari berbagai media baik cetak di Sumsel. Selain masalah Mafia Tanah, para kepala desa juga menuntut permintaan maaf secara langsung dari Erwin Michael tentang pernyataannya. Ketua Forum Kades Banyuasin Bapak Ambok Tuo dan para Kades lainnya seperti Pujo Karyono, dari Muara Sugihan, Kades Deddy dari Makarti Jaya serta yang lainnya, dari APEDNAS Banyuasin Bapak Wahono dan anggotanya juga hadir untuk membahas permasalahan ini di rumah Bapak Basri, kepala desa perambahan baru. Demikian pernyataan sikap dari Ketua Forum Kades Banyuasin yang mewakili dari semua Kades di Banyuasin Sumatera Selatan. dan akan serta siap mengawal kasus ini sampai selesai, hingga masalah tuntas. Selain itu juga kami dari pihak media KPK TPKOR.com serta dari rekan-rekan media yang lain siap mengawal juga permasalahan ini. Rani Anggraini dan tim melaporkan dari Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang menyatakan pada saat persekusi ke Kepala Desa Perambahan Baru menyatakan bahwa Kepala Desa tidak ada harga diri. Berangkat dari situ teman-teman seluruh Kepala Desa Banyuasin tergerak dan memohon kepada Arwin Marfil mengucapkan permohonan maaf secara terbuka. Yang kedua, kami meminta kepada aparat terkait aparat penegak hukum dalam hal ini menyelesaikan permasalahan ini. Karena ini sudah terulang yang kedua kalinya kami selaku ketahukurum tidak menginginkan ada pengulangan sampai ketiga kalinya. Terus kami mohon kepada aparat penegak hukum adanya perlindungan hukum kepada Kepala Desa Perambahan Baru yakni Bapak Basri Bapak Basri beserta keluarga besarnya. Ini saja ternyataan sikap dari seluruh Kepala Desa Banyuasin Amir Hiri Bila Ibrahim Tawad Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati